Oke, kali ini kita mau coba untuk mengolah data dengan algoritma regresi linier. Sekalian kita mau mencoba satu lagi library Python yang umum digunakan dalam machine learning, yaitu Shackit, karena kebetulan library ini belum pernah kita ulas sebelumnya. Untuk video-video sebelumnya yang sudah pernah kita pakai adalah library Matplotlib, NumPy, Pandas, dan Siburn. Jadi silakan kalian klik link di atas ini kalau kalian pengen lihat detailnya. Lanjut, untuk contoh regresi linier, kita akan menggunakan data yang sudah disediakan dari library scikit. Jadi pertama-tama kita import dulu library yang mau dipakai untuk contoh regresi linier ini yang kita pakai cuma tiga ya, basically. Yang pertama adalah Matplotlib, kemudian NumPy, kemudian Escalon atau scikit. Jadi pertama-tama yang kita tulis adalah import Matplotlib, byplot, splt. Berikutnya adalah import NumPy SNP, kemudian untuk yang scikitnya from Escalon, import dataset. Jadi kita akan menggunakan contoh data yang sudah disediakan oleh si scikit. Untuk modelnya itu linier, model, kemudian from Escalon, but matrix, import. Nanti kita akan menggunakan statistik on MSI itu tidak perlu ya. Mungkin R² saja ya, R², R², score. Oke, kita coba rang dulu di sini. Nah, jadi si scikit ini, saya menemukan ya, scikit ini punya utility untuk mengeluarkan dataset. Set, jadi basically dalam machine learning dengan, apa namanya, ada yang salahnya, oh ini, splt. Oke, dikitaran lagi. Jadi, apa tadi ya, jadi basically dalam machine learning, itu dengan scikit ini, itu ada dua variable X dan Y. Nah, jadi gampangnya, X itu datanya, sementara Y itu labelnya. Nah, jadi kalau kalian bayangkan, ada sebuah variable X yang berisi, misalnya ada matrix dua dimensi ya, apa gambar Ferrari sama gambar Lamborghini, itu untuk X-nya. Jadi kalau Y-nya itu, itu 0,1. Jadi, kita melambilkan 0 untuk Ferrari dan 1 untuk Lamborghini. Oke, contoh, untuk case kita di video ini, misalnya gini, kita buat lagi, apa namanya, kode baru, X, Y sama dengan dataset.load. Ini kita mengambil yang debit saja, untuk contoh yang regresi linear ini. Ini ada parameter return. X, Y. Kita setting ke true. Saya kitaran dulu biar, kalau memastikan nggak ada yang salah dulu. Nah, berikutnya, jadi ceritanya, data diabet ini itu bersumber dari jurnal kesehatan tahun antara 2002-2003 yang isinya observasi terhadap 440 pasien diabet di sebuah rumah sakit. Nah, di data itu ada 10 kolom yang mencatat, mulai dari informasi usia, jenis kelamin, bagi mes indeks, BMI ya, atau berat badan, kemudian tekanan darah, dan lain sebagainya. Untuk skenario-nya, itu aslinya kita mau nguji apakah data yang nanti dites itu termasuk dalam kategori orang yang terkena dihapit atau nggak. Cuma, data yang mau kita pakai, ya, tutup aja data yang ini aja. Jadi, intinya yang mau saya share di sini itu adalah konsep berpikir tentang regresi linear dalam Python. Nah, jadi simpelnya, dari 10 kolom yang ada di data ini, ya, itu kita cuma pakai 1 kolom aja, yaitu kolom berat badan. Coba kita bedah dulu, ya, struktur aslinya kayak gimana lewat pandas, jadi di sini mungkin yang kita butuhkan itu lebih dari pandas, pandas, SPB. Kita run dulu, oke, pada yang trouble di sini, baru di sini kita coba untuk konversi dari data set scikit ke dalam pandas. Data sama dengan pd. Ya, berikutnya, print data.describe, atau nggak, describe, oke, kita akan dulu. Nah, di sini akan tampil strukturnya, oh, di sini agak susah untuk ditahami, ya, karena ada eksponennya, jadi kalau kita format dulu biar lebih simple, mungkin cara bacanya. Itu pd.option, kemudian display, kemudian format, ya, kita isi dengan kurawal, buka-tutup langsung, detik 2, all format, koma 4 digit aja. Oke, kita lihat bandingkan hasilnya, maka akan tampil angka yang lebih mudah untuk kita baca. Oke, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, data ini ada 442 row dengan 10 kolom, ya. Nah, kalau di jurnal aslinya itu akan nampak kolom 0 ini isinya itu apa, satu itu apa, saya lupa. Ya, cuman kalau untuk yang sudah diolah, diolah kemudian dijadikan data set oleh scikit ini sudah dalam untuk yang angka-angka aja tanpa ada informasi ini itu kolom untuk apa. Nah, oke, berikutnya, kita ganti aja ya, variabelnya ini menjadi, kalau tadi X sama Y, kita ubah aja lah biar nampang, dia betes X, Oke, berikutnya ya, kita akan coba untuk membuat sebuah variabel baru yang tadinya area 2 dimension. Dimensi menjadi area 4 dimension, kenapa? Karena tadi yang seperti saya bahas, ya, ada 2 variabel X dan Y, jadi satu variabel itu terdiri atas trend dan test, jadi X trend, X test, Y trend, Y test, seperti itu. Jadi, kita akan buat satu variabel, ya, yang diambil dari variabel yang sama di abet X juga, cuman disini sudah kita reshape. Oke, oh iya, buat kalian yang pengen paham tentang konsep reshape dalam Python, kalian bisa cek linknya di atas sini. Di sini saya nggak pakai reshape, cuman saya juga pakai cara yang baru. Itu, ini ambil semuanya, kemudian kita, disini di pandas itu ada, eh, nampai itu ada fungsi untuk, apa namanya, new axis ya, new axis, new axis, ini sama dengan, hampir sama dengan reshape secara umum sih. Oke, ya, kemudian kita ambil kolom yang kedua. Oke, seperti itu. Jadi kita ambil kolom yang kedua, ini kalau nggak salah di generasi itu, isinya itu adalah, apa namanya, kolom berat badan. Oke, kemudian berikutnya adalah, ini kita tunggu deh, biar nggak salah. Oke, aman ya, aman, berikutnya adalah, kita, eh, coba cek dulu, eh, struktur benar-benar seperti apa, setelah kita melakukan fungsi resep ini ya. Jadi, ini yang bersambil, ini tadi sih, sebenarnya, tinggal kita kopas aja sih, mendingan sih. Nah, gini, gini. Nah, gini, kita run dulu. Apa nih, dia, bits, x, MP, nya, axis, Index 2 is out of bone for axis 1, with size 1. Oke, coba kitaran dulu yang ditutupnya deh. Ada something nggak disini. Oke, nyaman. Tolong lagi. Oke, jadi, eh, nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma mungkin ada variable yang belum ke-replace di virtual machine. Nah, di sini terlihat bahwa, eh, setelah adanya resep, ya, di sini sih, memang sih, belum terlalu nampak di sini, bedanya. Oke, kita bisa lanjut aja dulu, ya. Lanjut dulu aja. Jadi, berikutnya adalah, kita akan memisahkan mana data yang mau di-train, mana data yang mau di-uji coba. Jadi, di sini kita akan melakukan fungsi splitting dulu. Diabetes X, ya. Train, kemudian, diabetes, kita ambil dari diabetes X, diabetes X, kita ambilnya itu, all, tapi hanya 20. ya, jadi, yang mau kita, oh, sorry, ini yang trend yang kita mau latih itu adalah, 442 dikurang 20. Jadi, all kurang 20. Seperti itu. Jadi, kalau untuk yang data yang mau kita uji, itu adalah, 20 yang terakhir. jadi, diabetes X, ates, ini, minus 20 kebalik. Nah, kayak gini. Oke, ya. Oke, berikutnya, coba kita lihat dulu, strukturnya, supaya memastikan ini, nggak ada yang, trouble. kita copy dari atas, kita paste di bawah, ini kita ambil, extreme, extreme, print data describe, oke. Di sini, kita juga ambil, untuk yang, X test, oke, kita coba run, ya, jadi, data yang atas, itu yang mau kita trend, sebesar, 442 kurang 20. Jadi, 422. Sementara yang bawah, ini adalah data, 20, ya, data yang mau kita uji. Jadi, prinsipnya sebenarnya, semakin banyak, apa namanya, semakin besar data, yang mau kita trend, maka akan semakin baik, untuk menghasilkan model, atau pattern. Seperti itu. Jadi, berikutnya, kita akan membuat, parameter yang sama, untuk menyusun, variable, dari label, label Y, yang akan kita gunakan, yaitu, label Y, yang mau di trend, dan label Y, yang mau di test, jadi kan, seperti yang kita bahas tadi, konsep, ada yang di trend, ada yang di test, X datanya, yaitu labelnya. Oke. Next, kita new cell, kemudian, sorry, ini, dia, betes, Y, trend, sama dengan, kita ambil dari, oops, kita ambil dari, dia, betes, Y, Y, ya, sama, ini, sebanyak 422, 442, dikurang 20, ya, berikutnya adalah, yang mau kita uji, menuk tes, ini dibalik, oke, jadi dari perintah yang sudah kita ketik di atas ya, hasil dari splitting ini itu adalah, 4 dimensi, jadi, X trend, X test, Y trend, Y test, jadi prinsipnya bahwa, X trend dan Y trend, itu akan digunakan, sebagai data, untuk, di training, oleh, modelnya nanti, sementara untuk, X test, dan Y test, ini bisa digunakan, sebagai data, untuk mengevaluasi, model yang sudah di, trend tadi, nah, mulai dari baris, ini, ya, ini kan bagian dari input, nah, setelah ini kita akan mulai untuk, proses, jadi proses permodian regresi, ya, dengan mengetikan, kode, untuk, regresi, linear, sambil variable, apa namanya, buat variable, regresi, sama dengan, linear, model, ya, kemudian, linear regression, function, nah, setelah itu, sintak untuk melakukan, trend model, itu, cycle. dia, beta, oh, sorry, extreme, harusnya, extreme, trend, apa, dimensi keduanya, itu, trend juga, tapi dari, beta, y, trend, nah, coba, kita run dulu ya, eror, enggak ada, oke, enggak error, jadi, disinilah, algoritma, mesin learning, untuk regresinya, sejadi, kita enggak tahu, apa yang dilakukan oleh, model tadi, karena dengan model dari, escalon ini, atau sekit ini, kita hanya, terima jadi, enggak pakai mikir pusing, gimana caranya, atau kalkulasinya, ini terjadi di, di dalamnya, seperti itu, jadi, berikutnya, kita akan memprediksi, ya, kita akan memprediksi, X-test, ya, X-test, dan membandingkannya, dengan, sebenarnya, atau Y-test, jadi, disini, kita buat, lagi, variable, baru, diabetz, Y, F, diabetz, Y, pred, ya, atau prediksi, sama dengan, reger, predict, oke, kemudian, kita mengambil dari, diabetz, test, ya, oke, seperti itu, nah, selanjutnya, ya, selanjutnya, sebelum, sebelum menampilkan hasil, kita coba, untuk sajikan dulu, nilai, koefisien, determinasinya, itu dengan, misalnya lagi, gak apa-apa, print, kemudian, ini ada, koef, determinasi, determinasi, atau ini, R square, R square, ya, kita pakai, formatting float, disini, persen, 2 F, 2 digit, ya, terus, ini, angkanya, artu, score, diambil dari, diabetz, diabetz, y test, y test, sama, diabetz, y test, oke, nah, kita coba, tolong lagi ya, tolong lagi, jadi, nilai, nilai R2 ini, mestinya, berada di rentang, 0 sampai dengan 1, dimana, angka 1, itu menunjukkan, bahwa, prediksi model, akurat, 100%, cocok, sementara, hasil untuk, yang ini, ini berarti, bahwa, hasil dari pengujian, data, sepajak 20, dari 412, yang sudah ditermodelnya, itu menunjukkan, angka, 47%, ya, enggak masalah sih, sebenarnya, jadi, ini adalah konsep, apa namanya, konsep, pencetokan secara regresi, yang dihasilkan itu, adalah 47%, sebenarnya, dari data 20, yang tadi sudah kita, masukkan, nah, berikutnya, kita coba lagi, untuk, menampilkan, sebaran data, dari plot, ya, data trend, dan test, dalam mencuk, dot scatter, mungkin, yang disandingkan, dengan garis linear, prediksi, dari, dari variable, excess, dengan, y fret, kita, jadi, disini kita ambil, potting, scatter, scatter, kemudian, kita ambil, angkanya, daya best, explain, daya best, diabet, ekstren, kemudian, daya best, eee, ytren, ya, kita masukkan, ini, warna itu, misalnya, kayak, yang sini, oke, nah, ini baru, untuk siang, trend, kemudian, untuk siang, test, kita akan, di sini, test, disini warna, kita akan, jadi, blue, misalnya, nah, oke, eee, berikutnya, berikutnya, mungkin, kita, tunjukkan juga, hasilnya, dalam, untuk, dead, ya, untuk, yang, hasil, dari, prediksi, sebesar, 47%, tadi, jadi, PLT, bukan, scatter, ini, jadi, PLT, dot, eee, lima plot, plot, oke, plot, ini, diabetes, text, eee, kemudian, ini, diabetes, diepret, kemudian, eee, kita, ubah, ini, color, color, misalnya, eee, misalnya, tadi, green, blue, mungkin, detik aja, kali ya, oke, sekarang, kita, run, maka, hasilnya, seperti ini, nah, eh, di sini, bisa disimpulkan, bahwa, garis, prediksinya, ini, 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 tindakan, ke sini, ini, kita, ini, lebih nampak, yang, itu ada garis, hitam, jadi, yang, ini, adalah, ya, di, titik, dot, dot, yang hijau, itu, data, yang, kita, uji, sebesar, 412, dan, data, apa namanya, scatter, data, black, itu, data, yang, kita, uji, sebanyak, data, dan, sementara, hasilnya, berupa, garis, regresi, berwarna, biru, itulah, hasil, prediksinya, sebesar, kecocokannya, 47%, jadi, mungkin, ini, resume, dari, apa namanya, machine learning, dengan regresi linear, next, kita akan bahas, terkait, dengan, bentuk, dari, regresi, lain, ya, regresi logistik, ya, jadi, buat kalian, yang belum, subscribe, silahkan, subscribe, bisa, klik link, yang di bawah, foto saya, di bawah, klik aja, supaya, bisa terus, dapat update, dari, channel ini, oke, mungkin, itu dulu, kalau, kalau, mau, sampai, komen, silahkan, aja, ketik, komen di bawah, bye, bye, terima kasih, sudah, menyaksikan,